Alhamdulillah Masya Allah Ini kerjaannya orang tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama channel Abah Sam Yang selalu mengupload video-video terbaru Tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan Nah teman-teman kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada kalian Apa saja rutinitas atau kegiatan Orang Madura khususnya petani ya Kalau di musim, ini hampir musim kemarau gitu kan Ya kegiatannya gak ada lain kecuali cari rumput Untuk sapi, kambing, seperti itu Nah kebetulan Insya Allah saya sekarang akan Mereview dan akan menayangkan Seperti apa orang Madura itu Cari rumput atau ngarek Nah ini dia kebetulan Sore ini ya Saya ada teman Yang mau Ngarek atau mau cari rumput Nah seperti ini nih teman-teman kira-kira Jadi suasananya Kayak kebun-kebun seperti itu Tapi kalau di daerah saya sendiri Itu bukan area pesawahan ya Bukan area sawah Tapi kata orang Madura itu semacam Apa ya talon Petakan kecil Yang hanya bisa ditanami seperti Jagung Terus ini ubi kayu Gitu kan Nah seperti ini Ubi kayu seperti ini Tuh Atau singkong Kemudian kacang tanah Atau kedelai Nah kalau ditanami Padi ya otomatis Gak tumbuh teman-teman Karena bukan Tanahnya bukan Tanah sawah Seperti itu ya Nah Biar teman-teman tahu Khususnya ini di daerah saya Di daerah Galis Kabupaten Bangkalan Madura Jadi seakan-akan tanah ini Belum banyak yang dimanfaatkan Artinya masih banyak yang Banyak Tanah yang nganggur Ya ini Kalau di kota Bayangkan Tanah seluas ini Aduh Permeter berapa Ratus ribu Atau berapa juta Gitu kan Ternyata disini masih banyak Lahan-lahan kosong Teman-teman Ada yang tahu gak teman-teman Ini khususnya teman-teman Madura Kata orang daerah saya ini Cangkaju Cangkaju ini Buahnya bisa dibuat apa ya Buat sayur Atau Lalapan Seperti itu Ini cangkaju Oke lanjut Siapa tahu ada teman-teman Yang lagi merantau kangen Dengan suasana pedesaan Seperti ini Gitu kan Tapi disini teman-teman Agak ngeri juga Ngerinya itu Ular Ya Karena persis disini nih Di sebelah kiri saya itu ada Salah satu Tetangga Itu yang Etanca olar Atau yang kena gigit ular disini Sampai meninggal teman-teman Tuh Bayangkan Ngeri kan Nah Tuh Agak ngeri ya teman-teman Seperti itu Tuh Masih ya Allah Gimana bukan Ya Allah Gimana gak mau ditempatin ular ya kan Tuh Ini kan bekasnya ditanumin jagung Ya Bekas ditanumin jagung Nah kebetulan waktu saya kecil dulu Kalau main layangan disini Naik-naik ke jambu Gitu kan Pengen tau gak Naik-naik ke jambu disini nih teman-teman Saya tunjukin ya Ini jambu monyet Nah Ini dulu Waktu saya kecil Waktu saya kecil teman-teman Ini tempat saya bermain disini nih Ya Nah Nah ini dia Nah ini waktu saya kecil ini tempat bermain saya Naik-naik kesini Gitu kan Ya ada jambu monyetnya Gitu kan Senang Ini mengingat masa lalu teman-teman Ya mengingat masa lalu Masa lampau Sekarang Ih agak ngeri juga teman-teman Ya Agak ngeri Karena lama gak Masuk ke hutan-hutan seperti ini Wih Ini namanya Rebe Kata orang Madura ya Rumput Bagus kan teman-teman Rumputnya tuh Insya Allah Dulu waktu saya ngerawat sapi teman-teman Kalau ada Rebe seperti ini Aduh seneng banget ini ya Rumput seperti ini Oke lanjut Ya Allah Saya mengingat masa lalu Masa-masa kecil pas lewat sini nih Ngeri saya teman-teman Takut ada ular atau apa Gitu kan Nah ini dia Insya Allah Nah Dulu Juga tempat bermain saya Sebelah sana Pernah saya juga Main bola disini Dan Masa Allah Sekarang sudah Keliatannya udah agak sempit ya Kalau dulu masa kecil saya Itu terasa Luas Lebar gitu Mungkin karena Perkembangan zaman juga Kemudian saya lama hidup di kota Sehingga terasa Semakin sempit Allah Ya Rab Nah dulu teman-teman Orang cari rumput Itu kan gak Seperti sekarang ya Kalau Sekarang ini Menurut saya Sudah modern Sudah modern Kenapa saya bilang modern Sudah pakai Motor semua Ya katakanlah Sekarang itu banyak Yang sudah males Jalan kaki ya Seperti itu Sudah males Jalan kaki Beda dengan dulu Kalau waktu saya dulu Masih muda-mudanya itu Kalau cari rumput Itu kata orang Madura itu Disoon Disoon Ditaruh di kepala Itu namanya Disoon ya Itu jalan kaki loh Teman-teman Tuh Semakin kesini Semakin ngeri Saya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Gak ada ular Selamat 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 Bismillah Nah Nah Ini juga ada Tanah warisan Tanah warisan Dari Almarhum Umi saya Teman-teman Di daerah sini Cuman Apa ya Memang Sengaja Gak saya Manfaatin Gitu Artinya Saya biarin Saya biarin Kosong Dan kadang Rumputnya Memang Sengaja Bukan Dijual Tapi Disedekahkan Sama Tetangga Yang Ngerawat Sapi Seperti Itu Nah Ini Ini Atas Nama Saya Ini Karena Ini Masya Allah Ya Masih Luas Tuh Tapi Lumayan Sih Kalau Untuk Diriin Rumah Nampai Ujung Sana Itu Rumah Sama Hotel Mungkin Bisa Ini Masya Allah Teman Teman Nah Dulu Mohon maaf Kakek saya Kalau Ngebajak Tanah Ini Nanam Jagung Itu Saya harus Nonton Sape Artinya Saya yang Bawa Sapinya Kesini Ya Ya Allah Indahnya Luar biasa Ya teman Teman Ya seperti Ini Kira-kira Kegiatan Orang Madura Atau Apa Namanya Pekerjaan Orang Madura Petani Khususnya Nah Petani Khususnya Kerjanya Cuma Cari Rumput Ngarik Ya Kata Orang Madura Nah Dulu Waktu Saya Kecil Teman-teman Pengen Ngelihat Jembatan Suramadu Tapi Dulu Belum Ada Jembatan Suramadu Masih Apa ya Masih kapal Ferry Seperti itu Saya naik Kesana Naik Ke atas Pohon Kapuk Nah Disitu Masya Allah Nah Ini Teman-teman Sekarang Orang Cari Rumput Itu Udah Nggak Nggak Dison Lagi Sekarang Sudah Pakai Motor Seperti Ini Jadi Biar Teman-teman Tahu Apa Saja Kegiatan Orang Madura Atau Pekerjaan Orang Madura Khususnya Petani Ya Kira-kira Seperti Inilah Kira-kira Teman-teman Ada yang Pernah Cari Rumput Nggak Ada yang Pernah Ngarik Nggak Kira-kira Nah Tuh Orang-orang Hebat Semua Tuh Ngarik Tuh Masya Allah Masya Allah Keindahan Alam Perdesaan Masya Allah Tabarakallah Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Insya Allah Itu namanya Makping Ngambrun Mau Ngarik juga Mau Cari Rumput Ngarik Ada Makping Hah Loh 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 Rp J Saya akan Tunjukin Teman-teman Sebetulnya Disini Akses Jalannya Ada Artinya Kalau mau Buat rumah Disini Buat Untuk Berteduh Sebetulnya Enak Karena Kedepan Mungkin Bisa Jadi Banyak Rumah-rumah Akan padat Tidak Tidak Tau Saya Sendiri Mohon Maaf Umur Bisa Nyampe Atau Enggak Tapi Yang Jelas Semakin Kesini Semakin Perkembangan Zaman Semakin Luar Biasa Karena Di perkotaan Aja Sekarang Tau Sendiri Harga Tanah Itu Berapa Per meter Gitu Kan Ya Allah Ini Saya Kasih Tunjuk Jalan Ini Sebetulnya Tembus Ke Jembatan Suramadu Makanya Ini Kedepan Ini Prospek Sebetulnya Ya Tuh Ya Allah Padahal Waktu saya Kecil Ini Mohon Maaf Terasa Luas Tanah Tapi Sekarang Giliran Saya Udah Lama Hidup Di Kota Waduh Terasa Sempit Tuh Ya Saya Tunjukin Teman Teman Tempat Saya Bermain Dulu Tuh Kan Ini Jalan Jalan Menuju Ini Ke Galis Ya Kan Ke Jalan Raya Galis Kemudian Yang Kesini Itu Ke Jalan Raya Mudung Terus Kalau Ke Kanan Itu Ke Daerah Jembatan Suramadu Aduh Aduh Luar biasa Karungnya Bawa Satu Bang Iya Ya Tiga Kali Tadi Pagi Ngarik Wih Masya Allah Hebat Hebat Juga Abang Ini Inilah Yang Patut Kita Contoh Yang Harus Kita Tiru Jangan Jadi Orang Pemalas Itu Bisa Menghilangkan Kolesterol Asam Murat Nah Kalau Enggak Gerak Gerak Enggak Bisa Ah Tuh Alhamdulillah Masya Allah Ini Kerjaannya Orang Tani Masya Allah Oke Bada Bola Dem Malik Dane Bu Kalau Ngarik Kira Kira Seperti Itu Guys Orang Tani Kerjanya Ngarit Cari Rumput Ya Biar Tahu Aja Gitalah Tapi Orang Tani Itu Ya Masya Allah Tabarakallah Maksudnya Kalau Angan Angan Berandai Andai Itu Mungkin Hampir Sama Dengan Orang Kota Pengen Hidupnya Tenang Pengen Hidupnya Mewah Sama Cuman Mereka Itu Masya Allah Tabarakallah Seperti yang Saya Sampaikan Di Awal Mereka Selalu Bersyukur Apa Yang Mereka Jalani Saat Ini Gitu Kan Walaupun Kehidupan Mereka Pas Pasan Walaupun Makan Mereka Sederhana Sekali Tidak Terlalu Berlebihan Sesuaikan Dengan Kadar Apa Ya Kadar Kemampuan Kita Gitu Kalau Kemampuan Kita Segini Yaudah Itu Yang Kita Kerjakan Gitu Nah Kalau Di Kota Ya Sudah Wajar Orang Berilmu Mereka Punya Bakat Punya Skill Wajar Sukses Apalagi Hidup Di Perkotaan Itu Saingan Super Kepat Ya Nah Itu Dia Teman Teman Ada Teman Saya Yang Baru Baru Datang Ingin Mencari Rumput Orangnya Ganteng Tapi Belum Laku Laku Tuh Mau mencari Rumput Juga Tuh Gimana Kabarnya Mas Oke Kabar Oke Aduh Ada Tukang Penyusinya Permisi Wajik Iya Mau kemana Mas Biasa Wajik Cari Uang Apa Cari Rumput Niat Ibadah Pajik Asedekah Kasap Pajik Iya Siap Siap Tuh Kata 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 Jangan Jangan Lihat Pekerjaannya Tapi Lihatlah Dulu Cara Mengerjakannya Cik Karena Walaupun Ngambil Rumput Logikanya Halal Masya Allah Rumput Tetangga Tetangga Mas Kata Istilah Rumput Tetangga Lebih Hijau Mas Kok Gak Bawa Istri Mas Sebenarnya Bukan Gak Mau Bawa Pajik Cuma Gimana 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 Istri Saya Berada Cuma Saya Yakin Pasti Ada Cuma Masih Disimpan Masih Dirahasiakan Iya Oh Iya Mas Kalau Boleh Tahu Mas Karawat Sapi Berapa Alhamdulillah Bajik Tinggal Satu Berarti Buat Modal Buat Modal Nekah Udah Bajik Udah Dijual Bajik Tinggal Cari Cari Calonnya Bajik Oh Iya Mungkin Ada Yang Mau Daftar Teman Teman Ini Orangnya Ganteng Mirip Orang India Cuma Dia Pemalu Si Orangnya Besar Kemalu Nah Itu Tadi Teman Teman Yang Dapat Sedikit Saya Liput Apa Saja Kegiatan Orang Madura Khusususnya Yang Petani Gitu Kan Kegiatannya Gak Gak Ada Kegiatan Yang Lain Kecuali Membajak Sawahnya Cari Rumput Seperti Itu Kira Kira Ya Jadi Ini Saya Mau Kembali Ke Rumah Wih Masya Allah Nah Ini Kacang Teman Teman Kacangnya Ini Tolos Jadi Lebat Insya Allah Lebat Kalau Tanah Seperti Ini Tanah Perkacangan Sekarang Saya mau OTW Pulang lagi Ke rumah Teman Teman Kalau Tadi Gak lewat Jalan Sini Ini Juga Jalan Merupakan Salah Satu Jalan Yang Sering Dilalui Saya Saat Saya Kecil Dulu Nah Kalau Jalan Seperti Ini Emang Harus Hati Hati Takut Ular Ya Teman Teman Tuh Tanah Pekacangan Semua Kacang Tanah Semua Insya Allah Tuh Kalau Orang Madura Cari Rumput Seperti Itu Nah Rumput Ini Teman Teman Gak Serta Merta Langsung Dikasih Kesapinya Artinya Kadang Masih Ditarok Ada Satu Tempat Orang Madura Bilang Itu Barung Barung Itu Semacam Apa Semacam Rumah Seperti Itu Cuman Dikasih Atap Yang Alakadarnya Itu Tempat Penyimpanan Rumput Jadi Pada Saat Musim Kemarau Panjang Maka Bisa Dikasih Sapi Seperti Itu Aduh Rame Ya Dengan Bunyi Kambing Nampel Berung Berung Untuk Berung Itu Untuk Nyimpan Rumput Seperti Ini Nanti Pas Musim Kemarau Panjang Itu Dikasih Sapi Ini Namanya Berung Kata Orang Madura Berung Sapi Lo keluar Ya Allah Luar biasa Mengingat Masa Lalu Sekaligus Ingin Berbagi Ke Teman Teman Mungkin Yang Ada Di Perantauan Takut Ada Yang Kangen Dengan Suasana Pedesaan Seperti Ini Nah Itu Haja Mungkin Teman Teman Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Perlu Saya Informasikan Terima Kasih Sudah Menonton Video Abah Sam Jangan Lupa Like Comment And Subscribenya Dan Jangan Lupa Pula Share Sejauh Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh